Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 28. Aku kurang jelas tentang itu, Toan Hangya mengjeleng kepala, kemudian memberitahukan. Beliau sangat dihormati dan dia agungkan di sini, aku pun masih harus bersujud di hadapannya, sayang sekali kami tidak bisa bertemu padri tua itu, Gumam Tuwe Hun Lo Jin. Sementara itu, tampak dua pasang suami istri sedang bercakap-cakap di halaman, mereka adalah Lem Kiong Bie Leong, Toan Pik Lian, Toan Wai Kie, dan Gou Sian Eng. Heran Lem Kiong Bie Leong mengjeleng-gelengkan kepala. Sudah sekian bulan, adik Kiong dan Cheng Im belum kemari. Mungkinkah, maksudmu telah terjadi sesuatu atas diri Kie Hiong, tanya Toan Wai Kie. Ya, Lem Kiong Bie Leong mengangguk. Itu membuatku cemas sekali. Belum tentu ujar Toan Pik Lian. Kalau terjadi sesuatu atas dirinya, sudah pasti ada orang kemari mengabarkan. Ya, kan NG Lem Kiong Bie Leong mangguk-mangguk. Kakak Kie Gou Sian Eng menatapnya. Kenapa Hang Ya terus menahan kakek, ayah, dan Lem Kiong Hujin adik Sian Eng Toan Wai Kie tersenyum. Terus terang, ayahku bermaksud baik-bermaksud baik Gou Mam Gou Sian Eng. Tentunya engkau tahu, betapa tingginya kepandayan Im Sihang Mo jadi kalau mereka kembali ke Tiong Goan, tentu akan membahayakan bagi keselamatan oleh karena itu, ayahku terus menahan mereka. Oh, apa jadinya kalau adik Kiong tidak dapat mengalahkan Im Sihang Mo Lem Kiong Bie Leong mengerutkan kening? Percayalah hujar Toan Pik Lian. Kie Hiong berhati bajik, jadi dia pasti selamat? Mendadak Lem Kiong Bie Leong tampak serius. Hian Teng Tai Su, Sin San Lo Jin, Ang Kim Sian Li, dan kita semua bukan lawan Im Sihang Mo. Bagaimana seandainya dia kemari maksudmu Im Sihang Mo datang ke Tahili ini Toan Wai Kie menatapnya? Ya Lem Kiong Bie Leong mengangguk. Seandainya dia kemari, kita tidak perlu takut Toan Wai Kie tersenyum-senyum. Kakak Kie, kenapa engkau bilang begitu? Tanya Gou Sian Eng. Sebab, Toan Wai Kie memberitahukan. Di Tahili ini ada seorang padri tua yang berusia hampir 130, haaah mulut Gou Sian Eng ternganga lebar. B, begitu tua walau sudah sangat tua, tapi padri itu masih tampak sehat, ujar Toan Wai Kie. Karena padri tua itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, sulit diukur berapa tinggi kepandayanya, Oh Lem Kiong Bie Leong tertarik. Apabila padri tua itu bersedia membantu adik Kiong, itu tidak mungkin, Toan Wai Kie menggeleng kepala. Ayah pernah bermohon padanya, agar menerima aku dan pikilian sebagai murid, namun padri tua itu menolak. Kenapa tanya Gou Sian Eng heran? Beliau itu memang tidak mau menerima murid, jawab Toan Wai Kie, memberitahukan sambil menghela nafas. Mungkin aku dan pikilian tidak berjodoh dengan padri tua itu, kakak Kie, ayahmu adalah Raja Taili, kenapa padri tua itu berani menolak tanya Gou Sian Eng heran? Adik Sian Eng Toan Wai Kie tersenyum. Engkau harus tahu, kedudukan Taili Loceng itu sangat tinggi, ayahku saja harus bersujud di hadapannya, Oh Oh Gou Sian Eng manggut-manggut. Kalau begitu, ujar Lem Kiong Bie Leong. Kepandayan padri tua itu pasti di atas imsiyehangmu, aku yakin itu, sahut Toan Wai Kie. Hektometer, pernahkah padri tua itu melancong ke Tionggoan tanya Gou Sian Eng? Pernah, Toan Wai Kie mengangguk. Bahkan juga pernah ke India, Persia, Tibet, dan Nepal. Beliau berasal dari Taili ini tanya Lem Kiong Bie Leong. Ya Toan Wai Kie mengangguk. Di mana tempat tinggal padri tua itu tidak menentu, Toan Wai Kie memberitahukan. Padri tua itu pun mahir meramal, Oh Lem Kiong Bie Leong tertarik. Kalian pernah diramalnya tidak pernah Toan Wai Kie menggeleng kepala. Namun kalau ada apa-apa biasanya beliau akan muncul sendiri, hebat sekali padri tua itu ujar Gou Sian Eng kagum. Alangkah baiknya jika kakak Hiong bisa bertemu padri tua itu kalau Cie Hiong berjodoh dengan padri tua itu, tentunya akan bertemu. Toan Wai Kie tersenyum dan menambahkan. Siapa tahu padri tua itu sudah berangkat ke Tiong Goan membantu Cie Hiong mudah-mudahan begitu ucap Lem Kiong Bie Leong. Bapak 46 di Cincang-Cincang. Di halaman markas pusat Kepang, masih tampak Pei Hang Li duduk di bawah pohon. Walau Lim Cheng Im terus-menerus berupaya menyadarkan Pei Hang Li dengan kelo menggali ingatannya, tapi tidak berhasil sama sekali. In Nio, engkau sudah ingat siapa aku? Tanya Lim Cheng Im lembut. Engkau memang orang gila sahut Pei Hang Li sambil tertawa cekikikan. Kenapa aku harus ingat siapa engkau? Engkau adalah Yap Tin Nio. Mau aku tidak kenal Yap Tin Nio, jadi aku bukan Yap Tin Nio. Jangan-jangan engkau lah yang Yap Tin Nio, karena sudah gila, maka engkau lupa siapa dirimu In Nio. Lim Cheng Im menggeleng-geleng kepala. Tuh Pei Hang Li tertawa nyaring. Penyakit gila mukumat lagi sungguh lucu sekali Lim Cheng Im menghela nafas panjang. Ei gadis gila bentak Pei Hang Li. Tidak baik menghela nafas panjang, akan cepat tualo. Lim Cheng Im menggeleng-geleng kepala. Mendadak mulut Pei Hang Li berhembus-hembus seakan pergerahan, kemudian berkata. Aku mau mandi, aku mau mandi. Mari ikut aku ke dalam Lim Cheng Im menggandengnya, membuat Pei Hang Li tertawa geli. Hai 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 aku bukan anak kecil, tidak perlu digandeng, anggaplah engkau masih kecil sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum. Dasar gadis gila Pei Hang Li menggeleng-geleng kepala sambil mengikuti Lim Cheng Im ke dalam. Di saat Pei Hang Li sedang mandi, mendadak Lim Cheng Im mendengar suara tawa seram di luar seketika wajahnya berubah pucat. Im Si Ye Hang Mo beraak pintu kamar mandi terbuka, Pei Hang Li melesat keluar, ia sudah berpakaian. Itu memang suara tawa Im Si Ye Hang Mo. Bu Lim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan, Lim Peng Heng, dan para ketua tujuh partai langsung berhambur keluar. Hihihihi Im Si Ye Hang Mo berdiri di halaman. Hari ini kalian semua harus mampus. Aku harus mencincang tubuhmu, aku harus cincang engkau berkelebat sosok bayangan putih kehadapan Im Si Ye Hang Mo. Jangan kabur aku akan mencincang tubuhmu, ha-ah Im Si Ye Hang Mo tampak terkejut. Dia langsung melesat pergi sambil tertawa seram. Mau kabur kemana? Akanku cincang tubuhmu, aku cincang engkau. Tei Hang Li mengejarnya. Bu Lim Ji Hie dan lainnya saling memandang, Lim Ceng Ngim pun berhambur keluar. Ayah, di mana Yap Pinyo tanyanya? Dia pergi mengejar Im Si Ye Hang Mo mudah-mudahan Pei Hang Li berhasil membunuh Im Si Ye Hang Mo itu ucap Tok Pai Sin Wan. Itu tidak mungkin Kim Siao Suseng menghela nafas. Kepandaian mereka seimbang, ucapan Kim Siao Suseng terhenti mendadak. Ternyata ia melihat sosok bayangan putih berkelebat-kelebat laksana kilat. Pei Hang Li kembali serunya. Tidak disangka dia begitu cepat kembali sahut Sen Gan Sin Ki. Itu berarti dia tidak berhasil mengejar Im Si Ye Hang Mo sosok bayangan putih itu melayang turun. Terberlalaklah mereka semua ketika melihat jelas sosok bayangan putih itu, terutama Lim Ceng Im sebab sosok bayangan putih itu bukan Pei Hang Li, melainkan Pei Sin Hiap Tio Chiai Hieong. Mereka terberlalak menyaksikan wajah Tio Chiai Hieong telah berubah mulus seperti dulu, tampan dan mempesonakan. Kakak Hieong, kakak Hieong, Lim Ceng Ngim berlari-lari mendekatinya. Adik Im Sahut Tio Chiai Hieong Girang. Kakak Hieong, Lim Ceng Im langsung mendekap di dadanya. Kakak Hieong, adik Im Tio Chiai Hieong membelainya sambil tersenyum lembut. Huah ha ha Sen Gan Sin Ki tertawa gelak. Asyei saling peluk-memeluk sehingga melupakan kami Lim Ceng Im segera melepaskan dekapannya, lalu memandang Sen Gan Sin Ki dengan mati melotot. Kakek usilah gadis itu cemberut. Aku usil atau engkau lupakan keberadaan kami di sini sahut Sen Gan Sin Ki dan tertawa gelak lagi. Eh 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 Tio Chiai Hieong menengok kesana kemari. Semua berkumpul di sini? Tahu aku akan pulang hari ini tadi Im Si Ye Hang mau datang. Ceng Im mari bicara di dalam saja seru lim pengheng. Jangan menceritakan sepotong-sepotong kakak Hieong. Mari kita ke dalam Lim Ceng Im menggandengnya masuk Sen Gan Sin Ki yang usil itu terus menggoda Lim Ceng Im lagi sambil berjalan ke dalam. Bergandengan tangan, persis seperti sepasang pengantin hendak masuk ke kamar kakek, wajah Lim Ceng Im memerah, lalu membanting-banting kaki. Ayah, kakek Tuh I Ho Lim pengheng tersenyum. Kaketmu kenapa kakek terus-menerus menggoda aku, sebadah gerutu Lim Ceng Im, cemberut. Memang persis seperti sepasang pengantin, ujar Kim Siao Su Seng sambil tertawa terkekeh-kekeh. Menuju ke kamar, hendak tidur kakek sastrawan Lim Ceng Im melotot. Om Itohut ini merupakan berkah ucap Hwi Kong Taisu. Harus disambut dengan rasa syukur Taisu Lim Ceng Im menoleh. Hwi O Sio boleh menggoda orang, ya bukan menggoda, memang merupakan selatu berkah, sahut Hwi Kong Taisu sambil tersenyum lembut. Wajah Chiai Hiong telah pulih seperti sedia kala Om Itohut, mereka semua duduk di ruang depan setelah duduk Tio Chiai Hiong menghela nafas panjang. Wajahnya tampak murung sekali. Pek Sim Seng Li, bibiku itu telah mati, ujar Tio Chiai Hiong memberitahukan. Apa Sem Gan Sien Kek terkejut? Bibimu itu telah mati Om Itohut ucap Hwi Kong Taisu. Pek Sim Seng Li telah terlepas dari segala penderitaan, dasar kepala gundul tukas Sem Gan Sien Kek. Kalau begitu, kenapa engkau tidak mati saja agar terlepas dari segala penderitaan apabila ajaku telah tiba, pasti ku sambut dengan tersenyum, sahut Hwi Kong Taisu. Kalau begitu, kenapa engkau mengucurkan air mati ketika Siaw Lin Seng Tiang Li mati? Tanya Kim Siaw Seng. Ketiga pamanku dibunuh secara mengenaskan, aku mengucurkan air mati karena kematian yang menyedihkan, jawab Hwi Kong Taisu. Om Itohut Chiai Hiong dari mana kau tahu bibimu telah mati? Tanya Lin Pengheng heran. Kebetulan aku melewati lembah itu, ujar Tio Chiai Hiong menuturkan. Bibiku, Siaw Lo dan Siawing mati dibunuh Im Siae Hangmu. Haha terkejut semua orang mendengarnya. Om Itohut, kepala gundul kini engkau harus bilang apa? Tanya Sem Gan Sien K mendadak. Semoga Pek Sim Seng Li masuk ke sorga. Jawab Hwi Kong Taisu. Dasar kepala gundul dengus Sem Gan Sien K. Tadi bilang Pek Sim Seng Li telah terlepas dari segala penderitaan, sekarang bilang semoga dia masuk ke sorga. Kalau engkau mati, harus bilang apa? Semoga aku masuk neraka, agar bisa menolong arwah-arwah yang tersiksa di sana. Jawab Hwi Kong Taisu. Kalau begitu, engkau harus menghadapi Im Siae Hangmu sambar Kim Siaw Su Seng. Om Itohut kalau itu merupakan takbirku, ujar Hwi Kong Taisu sambil tersenyum. Putar sana putar sini, alasanmu tukas Kim Siaw Su Seng tampak kesal. Chiai Hiong, Lim Pengheng menatapnya. Engkau telah berhasil mempelajari apa yang diukir di dinding goa itu telah berhasil, Tio Chiai Hiong mengangguk. Syukurlah ucap Lim Pengheng. Om Itohut ucap Sem Gan Sien Kee mendahului Hwi Kong Taisu, membuat semua orang tertawa. Bagus-bagus Hwi Kong Taisu tersenyum. Siapa yang menyebut Tom Itohut berarti berjodoh dengan Seng Bu Daoh? Ya Seng Gan Sien Kee tertawa. Kakak Hiong, ilmu apa yang engkau pelajari di dalam goa itu tanya Lim Cheng Im. Kan Kun Tai Lo Sien Kang, jawab Tio Chiai Hiong memberitahukan. Kan Kun Tai Lo Chiang Hoat dan Kan Kun Tai Lo Kiam Hoat, ilmu itu dapat mengalahkan Im Siae Hangmu mudah-mudahan ucap Tio Chiai Hiong dan bertanya. Oh ya, tadi engkau bilang Im Siae Hangmu kemari, lalu bagaimana Pek Ihang Li mengejarnya, jawab Lim Cheng Im. Chiai Hiong Lim Penghang memberitahukan. Setelah engkau berangkat ke Tian San, mendadak muncul Im Siae Hangmu. Untung muncul juga Pek Ihang Li yang membuat Im Siae Hangmu langsung kabur o-o-oh Tio Chiai Hiong tanpa le-a. Setelah itu bagaimana justru sungguh mengherankan, Sahut Lim Penghang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tak lama kemudian, Pek Ihang Li muncul lagi lalu duduk di bawah pohon, mau apa dia duduk di bawah pohon kakak Hiong Lim Cheng Im tersenyum. Dia berjaga di situ. Aku berupaya menyadarkannya dengan kero menggali ingatannya, dia berjaga di situ gumam Tio Chiai Hiong. Kalau begitu, dia masih memiliki rasa setia kawan, Benar, kakak Hiong adik Im, bagaimana hasilnya engkau berupaya menyadarkannya sia-sia, Sahut Lim Cheng Im sambil menghela nafas. Dia sama sekali tidak ingat siapa dirinya, tapi masih ingat telah menusuk engkau dengan belati, bahkan mengira engkau telah mati, kasihan di atil Chiai Hiong menggeleng-geleng kepala. Dia tahu siapa yang menodai dirinya, itulah sebabnya terus-menerus mengejar Im Si Ye Hang Bo Oh Ya Engkau bertanya padanya dari mana dia memperoleh kepandaian itu dia memberitahukan padaku, tutur Lim Cheng Im. Kalau begitu, yang dipanggilnya bibi itu pasti adik seperguruan Im Si Ye Hang Jin, ujar Tio Chiai Hiong. Kami pun menduga begitu, timpal Lim Peng Heng. Oh ya Tio Chiai Hiong tampak sungguh-sungguh. Aku akan coba mengobati api Nyo Lim Cheng Im tersenyum. Aku pun berpikir begitu, sebetulnya dia gadis yang baik. Tapi, Chiai Hiong, biar bagaimanapun engkau harus hati-hati mendekatinya, pesan Lim Peng Heng. Tio Chiai Hiong mengangguk. Memang lucu sekali, mendadak Lim Cheng Im tertawa geli. Dia malah bilang aku gila, oh Tio Chiai Hiong menghela nafas dan bertanya. Dia terus berjaga di bawah pohon selama aku berada di Tian San Yalim Cheng Im memberitahukan. Aku yang mengantarkan makanan dan minuman padanya, juga mengantarnya ke kamar mandi. Walau dia telah gila, namun masih ingat akan kesopanan dan rasa malu. Ketika mandi, dia menutup pintu kamar mandi, aku melongok ke dalam, dia langsung menegurnya, hahaha mendadak Sen Gansien Kei tertawa. Kenapa engkau melongok ke dalam? Mau lihat apa sama-sama punya kok, kakek? Wajah Lim Cheng Im langsung kemerah-merahan, tapi kemudian malah tertawa geli. Eh tercengang Sen Gansien Kei. Kenapa engkau tertawa geli? Jangan-jangan kakek pun sudah mulai gila. Sebab apa yang kakek katakan barusan, juga merupakan kata-katanya padaku, oh Sen Gansien Kei dan tertawa. Tidak salah jangan-jangan aku juga sudah mulai gila pengemis bau ujar Kim Siao Suseng sambil tertawa. Dari dulu dirimu memang sudah gila, kalau begitu, engkau pun pasti sudah sinting dari dulu. Ya, kan sahut Sen Gansien Kei. Kira-kira begitulah Kim Siao Suseng tertawa lagi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita berdua disebut Mulim Ji Hie betul-betul Sen Gansien Kei tertawa gelak. Kakak Hiong, bisik Lim Cheng Im. Bagaimana wajahmu bisa pulih seperti ini semua ini karena jasa monyet putih yang di gunung Tian San? Tio Chie Hiong memberitahukan. Entah dari mana dia mengambil bunga-bunga aneh itu, kemudian dia menyuruhku menumbuknya untuk dipoleskan pada wajahku. Aku menurut dan inilah hasilnya, Lim Cheng Im tertawa geli. Monyet itu mengerti bahasa orang ya Tio Chie Hiong manggut-manggut. Cucuku Sen Gansien Kei memberitahukan. Di sini pun ada lutung yang bisa mengerti bahasa orang, mendengar itu, Lim Cheng Im tertawa geli, ia tahu kakeknya menggoda Tok Pai Sin Wan. Pengemis bau ujar Tok Pai Sin Wan melotot. Kalau kepandayan ku tidak di bawah kepandayanmu, sudah aku gantung dirimu di pohon. Hahaha Sem Gansien Kei tertawa terbahak-bahak. Yang bergantung di pohon adalah lutung, monyet dan sejenisnya, kakek pengemis Tio Chie Hiong menyelak kedua orang tua itu. Monyet bulu putih yang di Tian San tidak pernah bergantung di pohon, ya, itu kan monyet putih sahut Sem Gansien Kei. Yang kemaksudkan adalah monyet bulu hitam yang mirip, pengemis bau bentak Tok Pai Sin Wan. Om Itohut ucap Hui Kong Taisu. Tidak baik bergurau dengan memperolok-olok itu akan merusak suasana dan persahabatan Om Itohut, eh Sem Gansien Kei mendulik, kepala gundul, ini kan urusan dunia, kenapa engkau turut campur Om Itohut sahut Hui Hong Taisu. Om Itohut, setelah Tio Chie Hiong kembali, suasana di markas pusat Kepang berubah jadi tenang. Yang paling gembira adalah Lim Cheng In. Dimanapun Tio Chie Hiong berada, gadis itu pasti berada di situ. Pendek kata, Lim Cheng In mendampinginya setiap saat. Hahaha Sem Gansien Kei tertawa gelap, ternyata ia memergoki Lim Cheng In berada dalam pelukan Tio Chie Hiong. Wah bukan main mesranya, kakek wajah Lim Cheng In memerah. Kenapa kakek begitu usil sih? Tidak boleh orang senang kakek justru ikut senang. Hahaha Sem Gansien Kei tertawa gembira. Oh ya, kalau Im Sye Hang Mo sudah dibasmi, kalian berdua lebih baik segera melangsungkan ucapan Sem Gansien Kei terhenti karena mendadak saja terdengar suara tawa bergema dari luar. Im Sye Hang Mo, seru Lim Cheng In tak tertahan. Im Sye Hang Mo sudah datang adik Im, jangan panik, penanglah, ujar Tio Chie Hiong seraya memegang bahu gadis itu. Chie Hiong, mari kita keluar ajak Sem Gansien Kei. Ya Tio Chie Hiong mengangguk. Mereka berdua melangkah keluar. Lim Cheng In mengikuti mereka dari belakang dengan hati kebat-kebit, karena khawatir Tio Chie Hiong tidak dapat mengalahkan Im Sye Hang Mo. Sementara itu di luar masih terdengar suara tawa menyeramkan yang terus bergema. Kim Siao Su Seng, Ok Pai Sin Wan, Lim Peng Heng, dan para ketua tujuh partai sudah berdiri di halaman. Di saat Sem Gansien Kei, Tio Chie Hiong, dan Lim Cheng In sampai di luar, tampak berkelebat sesosok bayangan, turun ke halaman sosok bayangan itu tak lain Im Sye Hang Mo. Hihihi Im Sye Hang Mo terus tertawa menyeramkan hari ini kalian semua harus mati belum tentu sahut Tio Chie Hiong. Dia melangkah mendekatinya, sambil memberi isyarat pada yang lain agar mundur. Bu Lim Ji Hie dan lainnya segera mundur. Meskipun mereka tahu Tio Chie Hiong telah mempelajarikan Kun Tai Lo Sin Kang, namun tetap mengkhawatirkan. Hai, kau Tio Chie Hiong Im Sye Hang Mo menudinya dengan mata memancarkan cahaya yang kehijau-hijauan. Hari ini engkau harus mati ku tek cun Tio Chie Hiong menatapnya dingin. Kenapa engkau membunuh Pek Sim Seng Li dan kedua pelayannya Hihihi aku senang. Kalian juga semua harus mati hari ini ku tek cun, diam bentak Im Sye Hang Mo lalu melesat melakukan serangan cepat dengan pedang. Tio Chie Hiong berkelit dengan melompas sambil mengeluarkan suling kumalanya, bahkan juga mengerahkan Pan Yok Hyantian Seng Kang. Im Sye Hang Mo terus menyerang Tio Chie Hiong dengan ilmu pedang kacau balau sementara pemuda itu terus melayaninya dengan ilmu suling kumala pemusnah kepandaian pertarungan sengit antara kedua tokoh berilmu tinggi ini berjalan seru. Lim Cheng In menyaksikannya dengan hati berdebar-debar tegang. Tak berkedip matanya menyaksikan pertarungan itu. Pengemis bau, bisikim Syao Seng. Apakah Tio Chie Hiong akan mampu mengatasinya? Mudah-mudahan sahut Sen Ganshin K yang juga merasa tegang. Kalau Tio Chie Hiong tidak dapat mengatasinya, kita semua akan mati, Omi Tohut segala itu tergantung pada takdir, ujar Hui Hong Taisu. Jadi kita harus tenang, kelihatannya Chie Hiong belum mengeluarkan kankun tai lokyam hoat, selahit Hian Tejin Ketua Partai Butong. NG Seng Ganshin K manggut-manggut. Tapi, Im Sye Hang Mo juga belum mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Mungkin karena itu, Chie Hiong tidak mau mengeluarkan ilmu kankun tai lo sin kang, becinar sahut Kim Syao Seng sambil terus memperhatikan. Sebab itu merupakan penentuan antara kalah dan menang. Rupanya Chie Hiong harus berhati-hati, apakah kakak Hiong akan menang? Tanya Lin Cheng Im. Dia kelihatan begitu tenang. Agaknya sudah punya suatu perhitungan untuk menundukkan Im Sye Hang Mo, Sahut Sem Ganshin K. Jadi engkau harus berusaha tenang, jangan menjerit karena bisa memecah perhatiannya Lin Cheng Im mengangguk, menuruti saran orang tua itu. Sementara pertarungan semakin seru. Tak henti-hentinya Im Sye Hang Mo menyerang Tio Chie Hiong, yang masih tetap menggunakan ilmu diok siobit siat keng hoa ciptaannya. Hiyaa, tiba-tiba Im Sye Hang Mo memekik keras, kemudian mengeluarkan suara tawa menyeramkan sambil terus melakukan serangan gencar. Ternyata lelaki bengis ini mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Pedangnya berkelebat ke sana kemari secara kacau balau dan tidak karuhan. Menyaksikan itu, wajah Lin Cheng Im mulai pucat, diliputi kecemasan yang hebat. Im Sye Hang Mo mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya ujar Sem Ganshin K. Benar Kim Syao Suseng mengangguk. Tiba-tiba Tio Chie Hiong bersiul panjang sambil menggerakkan suling kumalanya dengan pengerahan ilmu Kang Kun Tai Lo Sien Keng. Tampak suling kumala itu berkelebatan cepat sekali. Dan benturan keras terjadi ketika suling kumala itu dapat menangkis pedang Im Sye Hang Mo. Ternyata Tio Chie Hiong mengeluarkan jurus Kang Kun Tai Lo Bupien, alam semesta tiada batas titik jurus tersebut digunakan untuk bertahan dan memapak serangan lawan. Ilmu ini sungguh hebat luar biasa sebab mampu menggempur balik serangan-serangan yang dilancarkan Im Sye Hang Mo. Perlu diketahui, Tio Chie Hiong memiliki pan yok hyantian Sien Keng, suatu iwa e Kang yang mampu melindungi dirinya sementara Kang Kun Tai Lo Sien Keng bersifat membendung dan menggempur balik iwa e Kang lawan. Pengerahan Kang Kun Tai Lo Kiam Hoat Sebenarnya mengandung Kang Kun Tai Lo Sien Keng sehingga setiap kali ditangkiskan, Im Sye Hang Mo tampak tergempur mundur oleh iwa e Kangnya sendiri ketika pertama kali Tio Chie Hiong bentrok dengan tokoh gila ini, semakin bertarung Im Sye Hang Mo semakin kuat, bertambah hebat dan dasyat. Akan tetapi, kali ini tidak terjadi setiap kali Im Sye Hang Mo menyerang, selalu terpental beberapa langkah, bahkan kekuatannya makin lemah. Bukan main seru Seng Gan Sien Keng berdecak kagum. Sama sekali tidak menyangkakan Kun Tai Lo Sien Keng yang dimiliki Tio Chie Hiong begitu hebat kali ini Im Sye Hang Mo pasti tamat riwayatnya benar Kim Siao Sieng manggut-manggut. Lim Ceng In berlega hati. Begitu pulau Lim Peng Heng, Tok Pai Sin Wan, dan para ketua tujuh partai. On Mi Tohut ucap Hui Kong Tai Su. On Mi Tohut, sementara gerakan Im Sye Hang Mo mulai lamban, namun wajahnya bertambah seram. Tiba-tiba ia memetik keras sekali, seraya mengerahkan Im Sye Hang Keng sampai pada puncaknya. Lalu menyerang Tio Chie Hiong bertubi-tubi dengan Hang Lo Kiam Hoat. Dapat dibayangkan, betapa dasyatnya serangan-serangan itu. Tio Chie Hiong bersiru menyaring. Tampak sulingku malah di tangannya berkelebatan cepat sekali. Dia terus menyambut serangan-serangan Im Sye Hang Mo dengan juruskan Kun Tai Lo Habit. Segala-galanya menyatu di alam semesta. Terang-terang-terang. Terdengar suara benturan yang memekakkan telinga. Tio Chie Hiong berdiri tegak di tempat, sedangkan Im Sye Hang Mo terpental sejauh dua depa. Ternyata ia telah tergempur oleh Iwe Kangnya sendiri Im Sye Hang Mo menggeram, kemudian menyerang lagi dengan dasyat. Dengan cepat badan Tio Chie Hiong berputar-putar sulingku malahnya pun berkelebatan ke sana kemari menangkis pedang Im Sye Hang Mo, dengan mengerahkan juruskan Kun Tai Lo Kawe Icong, segala-galanya kembali ke alam semesta. Terang-terang. Pedang Im Sye Hang Mo termental entah kemana sementara tubuh lelaki itu terpental lima dipajau sedangkan Tio Chie Hiong terdorong mundur beberapa langkah. Wakt, Im Sye Hang Mo memuntahkan darah segar, lalu terkulai. Kelihayanya ia sudah tak bertenaga lagi. Im Sye Hang Mo tergempur oleh Iwe Kangnya sendiri, sehingga membuat peredaran darah kembali seperti biasa. Hal itu telah membuat kepandayan yang dimilikinya lenyap seketika. Tio Chie Hiong mendekati selangkah demi selangkah sambil menatap penuh kewaspadaan. Kutek Chun bentak Tio Chie Hiong. Engkau benar-benar biadab bibiku sudah hidup mengasingkan diri, engkau masih datang dan membunuhnya aku, aku harus membunuhmu sayang, aku tetap tidak mau membunuh orang nah, kau boleh pergi sekarang Kutek Chun dalam saja. Kakak Hiong, seru Lim Cheng Im yang terkejut karena Tio Chie Hiong menyuruh Kutek Chun pergi. Adik Im Tio Chie Hiong menghela nafas. Janganlah engkau menyuruhku berbuat dosa tapi, kini kepandainya telah musnah lagi, sama sekali tidak bisa belajar ilmu silat. Dia telah tergempur oleh Iwe Kangnya sendiri. Ceng Im Lim Peng Heng menepuk bahunya. Apalah yang dikatakan Chie Hiong memang benar, jangan suruh dia berbuat dosa Lim Chie Hiong hanya mengangguk. Kutek Chun Tio Chie Hiong menatapnya dingin. Cepatlah engkau enyah dari sini Kutek Chun bangkit berdiri, ia memandang Tio Chie Hiong dengan penuh dendam, lalu melangkah pergi sempoyongan. Tio Chie Hiong memandang punggungnya sambil menghela nafas. Bu Ling Ji Hie dan lainnya sama terdiam menatap kepergian Kutek Chun setelah Kutek Chun berjalan belasan langkah, mendadak terdengar suara tawa nyaring yang lengking-lengking. Pei Hang Li, seru Lim Cheng Im tak tertahan. Yapin Nyo sentak Tio Chie Hiong yang tertegun melihat sesosok bayangan berkelebat. Hai 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 hai, sosok bayangan melayang turun di hadapan LMC Hangbo atau Kutek Chun. Adik in seru Tio Chie Hiong. Adik in, Pei Hang Li tak memperdulikan seruan Tio Chie Hiong. Matanya menatap tajam Kutek Chun sambil tertawa cekikikah nyaring. Hai 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 aku harus cincang engkau, aku harus cincang engkau, secepat kilat Pei Hang Li mengibaskan pedangnya, hingga berkelebatan cepat ke arah tubuh Kutek Chun. Merencah dan membabat dengan bengis sekali. Ak-a-ah, Kutek Chun mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Hai 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 Pei Hang Li terus tertawa melengking-lengking. Ketika pedangnya berhenti bergerak, Kutek Chun pun telah mati dengan tubuh tidak utuh. Pei Hang Li betul-betul mencincangnya LMC Hang Im membuang muka tidak berani melihat. Tio Chie Hiong menggeleng-geleng kepala sementara Bulim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan, dan Lim Peng Heng saling memandang, sedangkan para ketua tujuh partai memisu dengan Mat Le, terbelalak ngeri. Omi Tohut, suara Hui Hong Tai Su. Yang jahat akhirnya mendapat ganjaran hai 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 Pei Hang Li tertawa melengking, kemudian menangis meraung-raung. Kakak Hiong, kakak Hiong, aku telah bunuh Kutek Chun kakak Hiong, maafkanlah aku karena menusukmu dengan belati kakak Hiong. Adik inilah diriku, kakak Hiong mu ujar Tio Chie Hiong sambil mendekatinya. Apa sentak Pei Hang Li dengan Mat Le, terbelalak kaget. Engkau adalah kakak Hiong, Tio Chie Hiong mengangguk. Akulah kakak Hiong, bohong bentak Pei Hang Li. Kakak Hiong sudah mati, aku tusuk dia kakak Hiong. Kakak Hiong, mendadak Pei Hang Li melesat pergi sambil tertawa melengking-lengkinglah sama sekali tidak mengenali Tio Chie Hiong lagi. Hai 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 hai, aku telah cincang ya, aku telah cincang dia. Tio Chie Hiong menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hiong, kenapa engkau tidak mengejarnya? Tanya Lim Cheng In merasa iba kepada Yapin Niu. Percuma Tio Chie Hiong menggeleng kepala. Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk melumpuhkannya setelah itu, barulah aku coba mengobatinya. Kasihan dia agumam Lim Cheng In menghela nafas sementara Lim Penghaing telah memerintahkan beberapa anggota Kek Pang untuk mengubur mayatku Tek Chun yang hancur tidak karuan itu. Sesudah itu, mereka masuk ke markas dan duduk. Tak henti-hentinya Bu Ling Ji Hie menarik nafas. Kalian berdua merasa kasihan pada Im Sye Hang Mo tanya Tok Pai Sin Wan heran. Im Sye Hang Mo memang pantas mati sahut sen gan sin ke. Kami menghela nafas karena merasa kasihan pada Yapin Niu, Oh Oh Tok Pai Sin Wan manggut-manggut. Omi Tohut ucap Hu Hong Tai Su. Im Sye Hang Mo telah dibasni, kini dunia perselatan akan aman kembali, benar, sahut it hian tejin sambil memandang Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im. Aku ingin bertanya, kapan kalian akan melangsungkan pernikahan aku sudah punya rencana, ujar Tio Chie Hiong sambil tersenyum. Kami berdua akan ketahili dulu, pulang dari sana melaksanakan rencana pernikahan kami, Omi Tohut Hu Hong Tai Su tersenyum lembut. Jangan lupa undang kami, pokoknya kami akan hadir, terima kasih, Taisu, ucap Tio Chie Hiong. Oh ya selawit hian tejin. Kini Im Sye Hang Mo telah mati, kami pun tidak akan terus mengganggu di sini, kami mau mohon pamit hidung kerbau sen gan sin ke tertawa. Siapa yang bilang kalian mengganggu di sini maaf, sin ke hian tejin menggeleng-gelengkan kepala. Omi Tohut memang sudah waktunya kami mohon pamit sambung hui kong tai su sambil bangkit berdiri, begitu pula para ketua partai lain. Mereka memberi hormat, lalu meninggalkan markas pusat Kepang. Hahaha sen gan sin ke tertawa gembira, kemudian memandang Tio Chie Hiong. Kenapa tidak segera melangsungkan pernikahan saja karena kami telah berjanji pada Lem Kiong Bieliong dan Toan Wai Kich, bahwa kami akan mengunjungi mereka, Tio Chie Hiong memberitahukan. Oh oh sen gan sin ke manggut-manggut. Jadi kalian pun ingin mengundang mereka menghadiri pesta pernikahan kalian. Ya, kan Tio Chie Hiong mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, ujar Kim Syao Suseng sambil tertawa. Aku masih harus makan tidur gratis di sini untuk menunggu mereka pulang, aku pun begitu, timpal Tok Pai Sin Wan. Lu tunggila Kim Syao Suseng melotot. Kenapa engkau ikut-ikutan sastrawan sialan bentak Tok Pai Sin Wan? Tidak boleh, ya siapa bilang tidak boleh sahut Kim Syao Suseng sambil tertawa. Engkau sudah terbiasa di sini, bagaimana mungkin kembali ke hutan dan bergantung di pohon lagi sastrawan sialan Tok Pai Sin Wan melotot. Engkau tidak pernah ditampar orang, ya ingin merasakannya, sahut Kim Syao Suseng dan tertawa gelap. Baiklah, ujar Sem Gan Sin Ke. Terus terang, aku merasa senang sekali kalian masih bersedia tinggal di sini, kapan kalian akan berangkat ke Thaili tanya Lin Pengheng memandangi wajah Tio Chieh Yong. Besok pagi jawab Tio Chieh Yong. Mau menggunakan dua ekor kuda atau cukup seekor saja tanya Lin Pengheng sungguh-sungguh. Ketika Tio Chieh Yong baru mau menjawab, Sem Gan Sin Ke sudah mendahulunya menyaut. Tentu menggunakan seekor kuda, jadi mereka berdua bisa senggol-senggolan iho kakek, wajah Lin Cheng Im memerah. Konyol amat sih siapa yang konyol sahut Sem Gan Sin Ke sambil tertawa terbahak-bahak. Kakek bicara sesungguhnya, pengemis bau tegur Kim Syao Suseng. Mereka berdua mau senggol-senggolan atau mau cubit-cubitan adalah urusan mereka berdua. Engkau sudah janganlah husil seperti itu, padahal engkau sudah berbau tanah dan api eh Sem Gan Sin Ke melotot. Kenapa engkau katakan tanah dan api? Katakan saja diriku berbau tanah pengemis bau sahut Kim Syao Suseng. Kalau matimu dikubur berarti berbau tanah, tapi kalau dibakar berarti berbau api benar juga Sem Gan Sin Ke manggut-manggut. Oh ya ujar Kim Syao Suseng. Setelah Tio Chiehiong dan Lin Cheng Im melangsungkan pernikahan, aku akan meninggalkan markas miskin ini sambung Tok Pai Sin Wan. Dasar lutung gila Kim Syao Suseng. Ikut-ikutan terus. Bapak 47 Tai Li Lo Cheng, Padri Tua Tai Li. Tio Chiehiong dan Lin Cheng Im telah berangkat ke Tai Li dengan seekor kuda jempolan. Perjalanan yang sangat menyenangkan, mereka menuju ke Tai Li dengan perasaan berbahagia sepanjang jalan mereka bercanda ria. Dua minggu kemudian, mereka telah tiba di Tai Li. Betapa gembiranya Lam Kiong Biye Leong, Toan Pik Lian, Toan Wilekic, Gou Sian Eng, serta Toan Hang Ya dan permaisurinya menyambut kedatangan mereka. Toan Hang Ya langsung mengadakan perjamuan menyambut kedatangan kedua muda mudi itu suasana pun bertambah semarak. Toan Hang Ya menghampiri Tio Chiehiong. Jadi engkau telah berhasil menundukkan In Si Ye Hang Mu tanyanya. Ya Tio Chiehiong mengangguk dan memberitahukan. Tapi beberapa bulan lalu, aku justru terluka berat oleh pedangnya. Kalau Pek I Hang Li tidak muncul saat itu, mungkin aku sudah mati, oh terbelalak Toan Hang Ya mendengarnya. Tapi bagaimana kejadiannya hingga kemudian engkau yang dapat menundukannya aku ke Tian San, Tio Chiehiong lalu menunturkan dengan singkat dan jelas. Oh oh Toan Hang Ya manggut-manggut. Kalau begitu, ilmu Kankun Tai Lo Chian Hoat dan ilmu Kankun Tai Lo Chiam Hoat itu hebat sekali, Tio Chiehiong mengangguk lalu menjelaskan lagi. Kankun Tai Lo Sin Kang bersifat membendung dan menggempur balik ke Wekang lawan, sedangkan ilmu pukulan dan ilmu pedang hanya menangkis serangan lawan. Walau cuma menangkis, ilmu itu mampu menggempur balik serangan-serangan lawan. Wah gumam Toan Hang Ya kagum. Bukan main itu aku jadi ingin menyaksikannya Tio Chiehiong menggeleng kepala. Tidak mungkin, Hang Ya, kenapa tanya Toan Hang Ya, merasa heran. Sebab apabila aku bertarung lalu menangkis dengan Kankun Tai Lo Chiam Hoat atau Kiam Hoat, berarti harus mengerahkan Kankun Tai Lo Sin Kang jadi, sangat berbahaya bagi si penyerang. Oh oh Toan Hang Ya manggut-manggut. Apakah engkau yang membunuh In Si Ye Hang Mo itu tanya Lian Kiong Bi Ye Leong menyerah. Tidak Tio Chiehiong menggeleng kepala. Walau dia telah membunuh Pek Sim Seng Li, bibiku, tapi aku tetap melepaskannya, apa Gow Sian Eng terperanjat mendengar hal itu? Guru, guruku dibunuh In Si Ye Hang Mo Tio Chiehiong menghela nafas panjang. Begitulah, kalau begitu, kenapa kakak Hiong melepaskannya tanya Gow Sian Eng dengan air matel bercucuran. Aku tak pernah ingin membunuh orang, Jueb Tio Chiehiong menjelaskan. Aku tidak mau berbuat dosa, sebab siapa yang berbuat dosa, pasti akan mendapat ganjarannya atau suatu karma. Aku tidak menghendaki itu, Tuan Hang Ya dan Permaisuri manggut-manggut mendengar itu, sedangkan Lian Kiong Bi Ye Leong dan Tuan Wille Chiehiong saling memandang. Tapi, lanjut Tio Chiehiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ketika LMC Ye Hang Mo sedang pergi dengan sempoyongan, tiba-tiba muncul P.I. Hang Li, lalu bagaimana tanya Gow Sian Eng, tampak penasaran sekali. P.I. Hang Li mencincangnya hingga tubuhnya hancur tidak karuan, jawab Tio Chiehiong sambil menghela nafas. Ganjaran gumam lem Kiong Bi Ye Leong. Itu ganjarannya, adik Kiong. Engkau tidak membunuhnya, tapi orang lain yang melakukannya ye a a, itu memang merupakan karmanya, ujar Tio Chiehiong. Sebab dia pernah menodai P.I. Hang Li, maka P.I. Hang Li mencincangnya, kalau begitu, wajah lem Kiong Bi Ye Leong berseri. Rimba perselatan pasti akan aman, tenang dan damai, para ketua tujuh partai juga telah pulang ke tempat masing-masing, ujar Tio Chiehiong. Syukurlah ucap Tuan Wille Chiehiong. Oh ya, saudara Tio, kapan engkau dan Ceng Im akan melangsungkan pernikahan? Setelah pulang nanti, jawab Tio Chiehiong sambil tersenyum. Aku harap kalian hadir itu sudah pasti sahut Tuan Wille Chiehiong sambil tertawa. Eh 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 Tio Chiehiong menengok kesana kemari. Aku tidak melihat Tui Hun Lo Jin, Paman Go, dan Lem Kiong Hu Jin, belasan hari lalu, ibuku dan Tui Hun Lo Jin serta Paman Go telah kembali ke Tiong Goan. Kalian tidak bertemu mereka jawab Lame Kiong Bi Ye Leong. Tidak Tio Chiehiong menggelengkan kepala. Mungkin mereka mengambil jalan lain, Tukas Lin Cheng Im sambil tersenyum. Maka kami tidak bertemu mereka NGMM Lem Kiong Bi Ye Leong manggut-manggut. Mendadak seorang pengawal istana berlari tergopoh-gopoh ke dalam, ia memberi hormat dan melapor. Hangya Loceng, Padri Tua, datang Tuan Hangya terkejut girang. Mari kita sambut Padri Tua itu Tuan Hangya dan permaisurinya bergegas melangkah keluar. Yang lain mengikuti dari belakang. Mengherankan, kenapa mendadak Padri Tua itu kemarigumam Tuan Wi Ye Kieh? Mungkin ada sesuatu yang penting, jawab Tio Chiehiong dengan suara rendah. Aku pun berpikir begitu, sambung Lame Kiong Bi Ye Leong. Bukankah engkau pernah bilang, Padri Tua itu juga mahir meramal lihat Tuan Wi Ye Kieh mengangguk. Mungkin beliau telah meramalkan sesuatu, hingga memerlukan datang ke istana. Begitu sampai di luar, mereka melihat seorang lelaki tua telah berdiri jenggotnya putih, memanjang sampai dada. Wajahnya bersih dan berwibawa dengan kepala botak mengkilap. Tuan Hangya dan permaisuri langsung bersujud. Yang lain pun ikut bersujud di hadapan Tai Li Loceng itu. Omi Tohut ucap Padri Tua itu sambil tersenyum. Bangunlah kalian semua terima kasih, Loceng, ujar Tuan Hangya lalu segera bangkit berdiri begitu pula yang lain. Tai Li Loceng tertawa, kemudian menatap wajah Tio Chiehiong sambil manggut-manggut. Bagus-bagus Tio Chiehiong terheran-heran, kenapa Tai Li Loceng memandangnya sambil berkata begitu. Loceng, mari kita masuk ujar Tuan Hangya, mempersilahkan lelaki tua berjenggotomitohut Tai Li Loceng manggut-manggut. Mereka semua menuju ke ruang dalam setelah duduk, Tai Li Loceng tertawa sambil memandang lagi Tio Chiehiong. Loceng, kakak Loceng, bisikuling cheng in. Kenapa padri tua itu terus memandangmu entahlah Tio Chiehiong menggeleng kepala. Kedatangan Loceng kemari merupakan kehormatan bagiku, ujar Tuan Hangya penuh hormat. Apakah Loceng ingin memberitahukan sesuatu yang penting? Omitohut sahut Tai Li Loceng sambil tertawa. Tidak ada suatu yang penting. Aku datang hanya ingin bertemu pemuda itu. Seketika juga Tio Chiehiong tersentak karena lelaki tua itu menunjuk dirinya. Terima kasih, Loceng, ucap Tio Chiehiong. Aku mohon petunjuk. Loceng, bagus-bagus Tai Li Loceng manggut-manggut. Engkau berbudiluhur. Di dalam hatimu terdapat buddha. Tapi engkau tidak berjodoh jadi rahib, sebab engkau ditakdirkan harus punya istri dan anak Omitohut. Terima kasih atas petunjuk Loceng, ucap Tio Chiehiong sambil menunduk hormat. Engkau berkepandaian tinggi, tapi selalu merendah. Kau memang seorang pendekar sejati, tidak heran dirimu memperoleh julukan Bek Isin Hiap Ujar Tai Li Loceng, menatap Tio Chiehiong. Sejak berkecimpung di dalam rimba persilatan, hingga saat ini engkau tidak pernah membunuh orang, walau kedua orang tuamu, kakakmu dan bibimu dibunuh orang itu, pertanda engkau memiliki belas kasihan terhadap sesama. Hanya engkau yang dapat menyelamatkan rimba persilatan, ingatlah, apapun yang akan terjadi kelak, hadapilah dengan tabah dan tenang, Tio Chiehiong mengangguk. Terima kasih, Loceng sekarang mari kita duduk di lantai Tai Li Loceng bangkit dari duduknya, lalu duduk di lantai. Tio Chiehiong segera duduk di lantai, begitu pula yang lain, termasuk Toan Hangye dan permaisurinya. Duduklah di hadapanku ujar Tai Li Loceng pada Tio Chiehiong, karena pemuda itu duduk di sisinya. Tio Chiehiong segera bergeser duduk di hadapan Tai Li Loceng, sedangkan Lim Cheng LM duduk di sisi Tio Chiehiong. MGM Tai Li Loceng manggut-manggut, kemudian mengeluarkan selembar gambar, dan dipaparkan di lantai. Memandang gambar itu kening Tio Chiehiong langsung berkerut. Tai Li Loceng tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dibukannya kotak itu, ternyata berisi biji-biji tas dih. Mari kita main formasi ujar Tai Li Loceng sambil menunjuk gambar yang memiliki banyak titik dan bergaris-garis itu. Loceng, jangan merendah diri aku tahu engkau mahir berbagai formasi, ujar Tai Li Loceng sambil menaruh lima biji tas dih di atas gambar. Nah, kini giliranmu menaruh satu biji tas dih ya, Loceng, Tio Chiehiong mengangguk. Dia ambilnya satu biji tas dih dari dalam kotak, lalu ditaruh di tengah-tengah kelima biji tas dih yang lain. Bagus Tai Li Loceng tertawa. Padri tua itu menggesarkan dua biji tas dihnya, kemudian menambah tiga biji lagi. Tio Chiehiong mengerutkan kening, memandang biji-biji tas dih di atas gambar itu. Loceng sungguh mahir formasi Gouheng dan Pat Kua, ujar Tio Chiehiong sambil menggesarkan biji tas dihnya ke arah kiri lenceng in yang menyaksikan itu mulai berkunang-kunang pada matanya. Begitu pula Tuan Hongya dan lainnya. Mereka tahu, Tai Li Loceng sedang menyusun suatu formasi. Dan tugas Tio Chiehiong untuk memecahkan formasi tersebut. Engkau pun mahir sekali, puji Tai Li Loceng sambil tersenyum sesudah itu menambah lagi satu biji tas dih, jadi semuanya milik Loceng berjumlah sembilan biji di atas gambar itu. Tio Chiehiong berpikir sejenak, kemudian menggesarkan biji tas dihnya ke atas. Cepat-cepat Tai Li Loceng menggesarkan dua biji tas dih ke atas pula. Tio Chiehiong tersenyum, ia mengangkat biji tas dihnya, dan meletaknya ke kiri. Kelika Tai Li Loceng hendak menggeser biji tas dihnya, mendadak Tio Chiehiong menggeserkan biji tas dih ke kanan. Tai Li Loceng tampak berpikir keras, setelah itu menggeserkan tiga biji tas dihnya ke kanan. Tio Chiehiong tersenyum lagi. Biji tas dihnya digeser ke bawah menerobos biji-biji tas dih Tai Li Loceng, akhirnya keluar dari gambar itu. Om Itohut ucap Tai Li Loceng sambil tertawa. Engkau memang hebat, mampu memecahkan formasi biji tas dihku. Hahaha, kalau Loceng tidak mengalah, biji tas dihku itu pasti tidak keluar dari kepungan biji-biji tas dih Loceng. Aduh jerit lama Kiong Bieliong dan Toan Wiyekiai serentak. Pusing sekali ternyata mereka terlampau mencurahkan perhatiannya pada biji-biji tas dih yang dimainkan oleh kedua orang itu. Hal itu tampaknya membuat mereka berdua jadi pusing. Mereka sama memandang kagum kepada Tio Chiehiong. Hahaha Tai Li Loceng tertawa. Belum berhadapan langsung dengan formasi ini, kalian sudah pusing tujuh keliling wajah Lamp Kiong Bieliong dan Toan Wiyekiai memerah, mereka merasa malu sekali. Jangan merasa malu ujar Tai Li Loceng. Jarang ada kaum rimba persilatan yang mampu memecahkan formasiku ini, Loceng, apakah Chiehiong berhasil memecahkan formasi itu tanya Toan Wiyekiai. Justru dia telah memecahkan formasi ini, sahut Tai Li Loceng sambil tertawa. Dia cerdas dan memang mahir berbagai macam formasi, Toan Wiyekiai manggut-manggut sementara Tai Li Loceng menoleh ke arah Tio Chiehiong. Peisin hiap Tai Li Loceng menatap dalam-dalam. Aku ingin menguji Iwekangmu, engkau tidak berkeberatankan Loceng, jangan tolak Tai Li Loceng tersenyum. Kita sama-sama duduk bersila di lantai sambil mengerahkan Iwekang. Badan siapa yang melambung ke atas lebih tinggi berarti unggul Tio Chiehiong tampak menjadi serba salah. Namun Loceng terus mendesaknya. Hahaha Tai Li Loceng tertawa. Jangan merendah, aku tahu engkau memiliki Iwekang yang sangat tinggi, Tio Chiehiong akhirnya mengangguk juga. Baiklah, Tio Chiehiong dan Tai Li Loceng bergeser mundur, kemudian saling memandang sambil mengerahkan Iwekang. Beberapa saat kemudian, badan Tai Li Loceng mulai melambung ke atas, begitu pula badan Tio Chiehiong semua yang menyaksikan jadi terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Mereka tahu Iwekang kedua orang itu sudah pada tingkat tinggi sekali. Tubuh keduanya terus melambung, hingga menyentuh langit-langit di ruang itu. Maka tidak tahu siapa yang lebih unggul setelah itu, keduanya sama melayang turun dan tetap dalam posisi bersilat. Omitohut Tai Li Loceng manggut-manggut setelah duduk di lantai. Iwekangmu sungguh tinggi, pujinya kepada Tio Chiehiong. Loceng yang unggul sahut Tio Chiehiong merendah. Tai Li Loceng tertawa. Sekarang mari kita mengadu cukulan loceng, Tio Chiehiong terkejut bukan main mendengar tantangan itu. Caranya gampang Tai Li Loceng memberitahukan. Aku akan mengibaskan lengan jubahku kace arahmu, engkau boleh menangkis dengan lengan bajumu. Tapi, Tio Chiehiong tampak ragu. Jangan ragu Tai Li Loceng tersenyum. Bersiap-siaplah Tai Li Loceng mulai mengerahkan iwekangnya. Begitu pula Tio Chiehiong, ia mengerahkan pan yok hian tian sin keng dan kan kun Tai Lo sin keng. Hati-hati ujar Tai Li Loceng sambil mengibaskan lengan jubahnya ke arah Tio Chiehiong. Tio Chiehiong tak bergeming hal itu cukup mengejutkan Tai Li Loceng karena tidak menyangka Tio Chiehiong diam saja. Namun mendadak Tai Li Loceng tampak kaget, dan cepat-cepat menarik kembali iwekangnya. Omi Tohub Tai Li Loceng menatapnya dengan matlah, terbelalak. Ternyata engkau memiliki kan kun Tai Lo sin keng, juga memiliki pan yok hian tian sin keng. Pelindung diri luar biasa sekali lo cheng tahu tentang kan kun Tai Lo sin keng. Tanya Tio Chiehiong heran. Tau Tai Li Loceng mengangguk. Kan kun Tai Lo sin keng dapat membendung dan sekaligus menggempur balik iwekang lawan, karena itu, aku segera menarik kembali iwekangku tadi. Kalau tidak, aku pasti celaka ha-ha-ha lo cheng terlalu merendah, ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum. Sungguh di luar dugaan, engkau berhasil memiliki ilmu peninggalan Bu Beng Siansu. Dirimu memang berjodoh dengan Siansu itu lo cheng tahu tentang Bu Seng Siansu Tio Chiehiong terkejut. Ha-ha-ha aku pernah dengar dari guruku ujar Tai Li Loceng sambil tertawa. 300 tahun silam, Tio Sen Hang menciptakan ilmu pukulan Tai Keh, Tai Chi, yang membuat nama Partai Butong Melambung Tinggi menyamai Partai Siaw Lim. Pada masa itu muncul pula Bengkau. Ketua Bengkau mempelajari ilmu kan kun Tai Lo Ih. Akan tetapi, akhirnya malah menderita lumpuh karena tersesat oleh ilmu tersebut. Sebetulnya ilmu kan kun Tai Lo Ih itu berasal dari Persia setelah itu memang berdatangan orang-orang Persia. Mereka membawa Seng Hwe Eleng, tanda suci agama. Ternyata Bengkau juga berasal dari Persia. Jadi orang-orang Persia itu ingin mengambil alih kekuasaan Bengkau di Tionggoan. Salah seorang Persia tidak setuju secara diam-diam dia mencuri sebuah kitab, yaitu kitab kan kun Tai Lo Ih Chin Keng, lalu kabur ke gunung Tian San. Sejak itu tiada kabar beritanya lagi. Yang berhasil mempelajari ilmu kan kun Tai Lo Ih adalah Tio Kau Chu atau Tio Buki, bersambung ke bagian 29.